Baik, Bapak-Ibu Para hamba Tuhan yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan Dan juga para mahasiswa yang lain Kita lanjutkan Tadi di pengantar sudah sampaikan Sebelum mengerti memahami apa itu keselamatan Mengapa penting keselamatan Kapan direncanakan keselamatan Dan mengapa manusia penting diselamatkan Ini berhubungan, sangat berhubungan dengan keadaan manusia yang berdosa Keadaan manusia yang berdosa Yaitu kalau di akademik dikatakan doktrin dosa Ataupun hamartologi Kita harus belajar apa itu dosa Apa itu dosa Dosa, jadi bukan dongansahuta Dosa Kita perhatikan dulu pengertian dari dosa Pengertian secara umum Jadi pengertian secara umum Dosa itu diartikan sebagai Ketika orang melakukan pelanggaran hukum Tuhan Setiap agama kan punya hukum-hukum tentang Tuhan Kalau dilanggar Itu berarti melanggar hukum Tuhan Maka dikatakan dosa Jadi ada aturan-aturan yang sudah ditunapkan setiap agama Ketika mereka melanggar itu Maka dianggap dosa Kemudian Perbuatan yang kurang baik Atau kesalahan dilakukan terhadap Orang tua Ataupun mungkin negara Itu juga dosa Ini pengertian umum Nah Bapak-Ibu kalau kita perhatikan Pengertian umum Maka timbul sekecenderungan bahwa Orang yang dikatakan berdosa Atau dinyatakan berdosa Jika ia secara terang-terangan Melakukan perbuatan yang salah Ataupun perbuatan pelanggaran tertentu Nah ini Supaya kita bisa memahami Pengertian umum dengan Pengertian pandangan Kristen Ataupun Alkitab Jadi kalau umum Jadi gini Kalau dia kedapatan melakukan pelanggaran Terhadap agama Atau melakukan perbuatan kesalahan Maka itu dosa Ya tidak katakan itu dosa Itu dosa Menurut agama itu benar Ya menurut agama itu benar Apakah juga pengertian dalam Iman Kristen dalam Alkitab Seperti itu pengertiannya Tentu tidak Lebih luas lagi Ya lebih luas lagi Mengapa saya katakan demikian Jadi Orang yang hidupnya saleh Misalnya dia orang yang Beramal Tidak melakukan Suatu pelanggaran yang nyata Mungkin kita tidak ketahuan Dia melakukan pelanggaran yang nyata Atau dia lakukan Atau Orang lain melihat Oh dia tidak melakukannya Nah dikategorikan Sebagai orang yang tidak berdosa Nah itu Nah ini Konsep ini tentu Bertentangan dengan Ajaran yang Benar Ya ajaran yang benar Sekali orang yang Dikatakan Orang yang berdosa Hanya karena Melanggar Aturan agama Lalu kenyataan Berbuat Jahat Berbuat salah Baru berdosa Nah jadi Mengapa dikatakan Dosa? Karena melanggar Apakah hanya sebatas Karena melanggar? Mengapa dikatakan Dosa? Karena Melanggar Aturan agama Tentu tidak Tidak berbeda Tidak berbeda Nah Kita perhatikan Sebab dosa Bukan hanya Mengenai perbuatan Jahat Bukan Ya Tetapi termasuk Juga sikap Atau keadaan Menjauhi Tuhan Meninggalkan Tuhan Tidak percaya Kepada Tuhan Dengan demikian Dosa Yalah Meliputi Perbuatan Jahat Dan juga Sikap hati Yang salah Nah itu Ya Nah Orangnya baik Loh Seringkali Orangnya sangat baik Orangnya sangat Dermawan Tapi ya Dia gak percaya Tuhan Masa Si Tuhan Apa namanya Tidak menyelamatkannya Dia sudah banyak Menyelamatkan orang Menolong orang Ya Berbuat baik Tolong si A Si B Tapi Nampaknya dia gak percaya Tuhan Masa Tuhan gak menyelamatkan Nah ini konsep manusia Konsep manusia Jadi Jangan kita hanya melihat Dosa itu Ketika orang Tidak berbuat baik Berbuat kesalahan Baru dosa Orang berbuat baik Beramal Dan Masuka Menolong orang lain Tapi menjauhkan diri Dari Tuhan Tidak punya Sikap hati Memang Tidak berusaha Ya Karena Setiap orang Berbuat baik Banyak motivasi Ya Banyak motivasi Jadi Bapak Ibu Kasih Tuhan Untuk lebih jelas Maka Selayaknya Kita melihat Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan Alkitab Mengenai dosa Jadi Alkitab sangat jelas Ya Jadi pegangan kita Ya Untuk mengerti Kebenaran Kebenaran Tentang dosa Yaitu Harus Alkitab Ya Alkitab menjadi dasar kita Untuk membangun Jangan dengan Pengertian umum Atau pengertian Agama lain Tidak Ya Salah keliru Oke Karena itu kita perlu Memahami Berapa konsep dosa Baik dalam perjanjian lama Maupun dalam perjanjian baru Ya Jadi perjanjian lama Maupun dalam perjanjian baru Yang pertama Mungkin sudah sering Kita dengar Ada kata Istilah Hatta Ini hata Ini kata hata ini Ada muncul dalam Alkitab Sebanyak 580 kali Tapi Enggak usah Dicari-cari Pak Ya Ya Menurut cari-cari Kata hata itu Enggak usah Dicari-cari Yang perlu Terlalu banyak Dicari Tapi kalau Emang ada Waktunya Silahkan Juga Dicari Jadi Secara literal Kata tersebut Itu berarti Tidak mengenai Sasaran Itu kata hata Atau Kehilangan Jalan Kehilangan Jalan Dalam pengertian Lain apa Sasaran memang Dicapai Teruju pada Sasaran yang Keliru Nah Seperti tadi Seperti tadi Dia menganggap Dia sudah ada Di jalan yang lurus Jalan yang lurus Menurut Pemahamannya dia Sudah tercapai Ternyata Keliru Keliru dari pandangan Dari pandangan Tuhan Ataupun dari Kebenaran Tuhan Keliru Nah Itu banyak Baru-baru ini Yang saya dengar Viral Itu benar Atau tidak Ya kan Ya di India sana Ya banyak Sekarang ini Marah dengan Dewa-dewanya Marah dengan Patung-patungnya Dibakar Ya mereka Buang Ya dibakar Karena tidak Mampu menolong Mereka dari Covid Banyak mereka Di antara mereka Akhirnya percaya Kepada Yesus Ada terjadi Baptisan Massal Luar biasa Antri Baptisannya Nah itu Ya itu yang Yang saya Saya lihat Ya kan Nah itu Luar biasa Ya selama ini Menganggap mungkin Mereka sudah ada Di jalan yang lurus Tetapi setelah mereka Mengerti Memahami Ternyata kok ini Tidak bisa menolong kami Kan gitu ya Nah oke Nah itu perlu kita pahami Itu namanya Kata-hata Ya kata-hata Oke Jadi gagasan Kata-hata itu Mencakup dua makna Bapak Ibu Ya Dua makna yang pertama Itu adalah Disebut dengan Secara pasif Artinya secara pasif Itu apa Kehilangan secara total Kehilangan secara total Maksudnya gini Misalnya Seseorang Tidak memiliki iman Kepada Yesus Tidak memiliki iman Kepada Yesus Tetapi juga Tidak punya Tidak punya Kepercayaan Kepada sesuatu Atau kepada siapapun Itu namanya total Tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Tapi tidak percaya juga Kepada sesuatu Itu namanya total Ini total Berarti mungkin Seperti Hatis dan yang lain Sebagainya Ya kan Nah itu Nah ini total Nah itu yang pertama Dari kata-hata Lalu yang kedua Kalau tadi pasif Ini aktif Aktif Memiliki Sesara tertentu Tetapi Mengenai Objek yang salah Artinya Contohnya gini Seseorang Memang tidak beriman Kepada Yesus Tidak percaya kepada Yesus Menolak Yesus Sebagai Tuhan Menolak Tapi dia mempercaya Yang lain Mempercaya Ala-ala yang lain Bahkan mempercayai Menyembah Bisa saja Menyembah patung-patung Ya patung-patung Berhala Arwah-arwah Orang-arwah Orang mati Bahkan mempercaya Kakek neneknya Yang sudah mati Makanya Sering Datang ke Pemakaman Kekuburan Menengok Melihat Apakah Papa mamanya Masih panjang umur Atau tidak Padahal udah dikuburan Udah jelas Udah gak panjang umur Ya kan gitu ya Ditanya Kepada Papa mamanya Opung-opung Opungnya Atau kakek nenek Opa omanya itu Ya sebelum ditanya Minta rejeki Dia bawa dulu Makanan kesenangannya Ya Dibawa dulu Kalau dia dulu merokok Masa hidupnya Dibawa dulu Rokok kesenangannya Makanannya dibawa Yaitu ayam bok berrek Dibawa Rokoknya Dibawa Rokok yang dia senangi Ya Datang Opa Anakmu sudah datang Membawa makanan Yang enak Kesenangan bok berrek Apa Opa yaitu Ayam bok berrek Dan ini juga rokok Saya bawa Silahkan dinikmati Tapi sebelum dinikmati Opa Ada permintaan Dari anakmu ini Bicaralah di keburan itu Apa anakku Ya gitu kan Ada kata kan Tambah-tambahkanlah Rejeki Buat anakku ini Supaya bisa memberikan Makanan yang lebih enak lagi Kalau saya datang nanti Hidupku sesusah Sekarang ini Apalagi masa Covid sepenting ini Susah banget Mencari uang Mencari rejeki Tambahkanlah Nah ini hati-hati Saudara Ini pekerjaan yang Sia-sia Ya Tapi masih ada Yang seperti itu Yaitu Percaya kepada Arwah-arwah Ya kan Masih ada Ini real Saudara Ini ada Jadi seperti itu Ya Itu harus kita tolak Ajaran-ajaran seperti itu Dan kita kasihani Orang-orang yang Maksudnya punya Keyakinan seperti itu Ya Oke Itu namanya Hatta Dosa Yang aktif Jadi dia aktif Ya tidak percaya Kepada Yesus Tapi dia percaya Kepada yang lain Ya Oke Masih dalam Istilah hatta Yaitu mempercaya Sesuatu yang Bukan kepada Allah yang cocok Dengan konsep Dosa yang diterangkan Melalui makna Kata-kata Yaitu apa Menjelaskan tentang Dosa kejahatan moral Penyembahan berhala Dan berhubungan Dengan upacara-upacara Jadi Kata itu Bisa berbicara Tentang Penyembahan berhala Tadi boleh Kejahatan moral Iya Dan juga hubungan Dengan upacara-upacara Agama Ya upacara agama Oke Ini mungkin Setan tidak suka Dia berbicara Tentang dosa Ya ini Iya Benar Amen Bukan dengan setan Oke baik Kita lanjutkan Kita lanjutkan Bapak Ibu Masih Istilah hatta Jadi sangat jelas Bahwa Pemujaan terhadap Proja Di tempat Di laut Di kuil Di rumah Dan di tempat lain Adalah dosa Di hadapan Allah Istilah diberikan Dosa hatta Ya Kalau ada orang yang kita tahu Seperti ini Bahkan mungkin masih Apa Sudah percaya kepada Tapi melakukan ini Kita harus Kasihani Kita tegur Ya Jadi begitu juga Penyembahan-penyembahan Dan kepercayaan terhadap Dewa Atau orang Atau orang tertentu Ya Atau binatang tertentu Atau seperti Ya Kalau di Jawa Barat ini Atau di Jawa ini Ada namanya Nyirorokidul Nah Nah itu Ya Atau Namacan Ya Atau binatang Sapi Buruh hantu Naga Dan lain sebagainya Ini kejahatan serius Di hadapan Allah Ya Itu kejahatan serius Itu dosa hatta Ya Dosa hatta Ya Itu disebut dengan dosa hatta Kemudian istilah yang berikut Kedua Ya Dalam perjanjian lama Yaitu Pasah Ya Bukan pasah umu Ya Pasah ini bahasa Ibrani Ya Yaitu kata pasah Biasanya Menjelaskan tentang Kejahatan Pemberontakan Pribadi Ya Ya Seorang Seseorang Misalnya Atau pemerkosaan Terhadap hak Ajasi Milik orang lain Nanti silahkan dibaca Kejahatan 31 Tiba benar Jadi kejahatan pasah itu Adalah kejahatan Yaitu Pemberontakan Pemberontakan Pribadi Memerontak kepada Tuhan Bahkan juga Pemberkosaan Terhadap apa Hak ajasi Atau milik orang lain Ya milik orang lain Memaksakan Milik orang lain Jadi miliknya Nah ini Ya Jadi dalam konteks ini Pemahaman agama Kata pas ya Itu menunjukkan apa Pada kejahatan tertentu Khususnya apa Pengejaran Terhadap Umat Allah Jadi ada orang Yang tidak suka Dengan umat Kristen Ya kan Dia kejar Ingin dia bunuh Seperti yang dilakukan Oleh Rasul Paulus Sebelum dia percaya Sebelum dia menjadi rasul Ya Dia mengejar Umat Allah Dia mengejar Umat Kristen Untuk dibunuh Nah itu Dosa pas ya Ya kan Kemudian Perkataan-perkataan Yang palsu Ya Pura-pura Ya kan Nah itu ya Perkataannya Kelihatannya Kedengarannya Baik Tapi isinya Palsu Ada orang dunia Mengatakan Tong kosong Nyaring buninya Banyak bicara Tetapi hatinya Isinya tidak ada Ya kan Nah itu ya Nah masih pas ya Dengan demikian Dapat disimpulkan Bahwa pas ya Ialah Suatu kejahatan Melawan hukum Dan juga Melawan janji Allah Jadi Akibat dari Hancurni hubungan Seorang dengan Allah Maka bisa terjadi Ada kejahatan Ya Kalau tidak punya hubungan Tidak punya persyukur Tuhan Bisa saja Dia melayan Tuhan Melawan janji Tuhan Ya Bapak Ibu Walaupun kata pas ya Diterjemahkan Bagian dari pelanggaran Namun arti utamanya Pak Memerontak Jadi arti utama Dari pas ya itu Memerontak Ya Memerontak kepada Tuhan Memerontak kepada Pemerintah Memerontak kepada Sesama Anak Memerontak kepada Orang tua Nah Nah itu Itu adalah Disebut dengan Dosa Pasa Jadi jangan Kasih nama Anaknya Pasa ya Nanti Memerontak kepada Bapak Mamanya Ya Oke Jangan ya Nah Cari nama yang lain Yang lebih bagus gitu ya Kemudian Pemerontak Merupakan salah satu Karakter dari Orang kapir Sebenarnya Ya kan Jadi Pemerontakan itu Ada sebersiapa Sebenarnya Orang kapir Bukan kapir Kayak firman Bukan ya Kapir Artinya Tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Menolak Dia sebagai Tuhan Ya Jadi Ini adalah Karakter mereka Suka Memerontak Memerontak Kepada Pemerintah Yang ada Memerontak Kepada Kristian Jadi Jadi Orang-orang Tidak memiliki Hubungan Pribadi Dengan Yesus Itu Sudah Pasti Memerontak Ini Bukan Siri Kehidupan Anak Allah Bukan Jangan Sampai Ada Ya Apa Namanya Roh Pemerontakan Bagi Anak-anak Kita Ya Oleh Sebab Itu Jika Seorang Telah Percaya Dan Menerima Yesus Masih Memiliki Kebiasaan Suka Memerontak Baik Terhadap Orang Tua Terhadap Orang Lain Terhadap Allah Apalagi Terhadap Pemerintah Maka Mungkin Dia Mungkin Dia Mungkin Dia Sudah Lahir Baru Tapi Masih Punya Tabiat Kapir Lahir Baru Tapi Punya Tabiat Kapir Atau Kemungkinan Hanya Beragama Kristen Nah Tapi Tidak Sungguh-sungguh Dalam Tuhan Maka Dia Suka Memerontak Memerontak Oke Nistilah yang berikut Yang ketiga Awon Bukan awan Awon Bukan juga rawon Awon Apa itu awon Pengertian awon itu Mencakup Pengertian Perbuatan salah Maupun Rasa bersalah Perbuatan salah Rasa bersalah Mungkin kita Seringkali Mengalami hal yang demikian Maka Maka kata Awon Dapat Dijelaskan Dipahami Lebih spesik Lagi Yaitu Menjelaskan Tentang Dosa Kompromi Dosa Kompromi Seperti Eli Kita Tahu Ya Hamba-hamba Itu mungkin Pernah Kutbah Tentang Eli Apa Dosanya Eli Padahal Eli Itu Hamba Tuhan Imam Yang hebat Dipakai Tuhan Yang luar Biasa Bisa Mengalahkan Ribuan Baal Dewa-dewa Dan yang lain Sebagainya Tapi kita Perhatikan Kita perhatikan Disini Alamurka Terhadap Eli Mengapa Alamurka Terhadap Pelugarannya Mengapa Sebab Dia Kompromi Terhadap Dosa Yaitu Dosa Membiarkan Anak-anaknya Berbuat Dosa Tanpa Ditegur Atau Dinasehati Siapa Dua Anaknya Itu Siapa Anaknya Eli Yang Melanggar Peraturan Peraturan Jamah Itu Nah Itu Dibiarkan Melakukan Pelanggaran Sehingga Alamurka Bapak Ibu Nah Ini Jangan sampai Membiarkan Anak kita Tidak menghargai Menghormati Tuhan Apalagi Dalam hal Beribadah Dalam hal Beribadah Ini Aplikasinya Dalam kehidupan Kita Jangan sampai Anak kita Punya Dosa Awon Dosa Awon Dosa Awon Itu Juga Dosa Yang Disengaja Orang Israel Dihukum Tuhan Sebab Telah Mengetahui Bahwa Firman Atau Perintah Tuhan Itu Suci Tidak Boleh Dibantah Mereka Tau Perjalanan Mereka Dari Mesir Masuki Tanah Kanaan Disitu Terjadi Ada Kompron Ada Kompromi Mereka Sudah Tau Firman Tuhan Melalui Musa Yang Diterima Oleh Musa Firman Tuhan Itu Suci Kudus Tidak Boleh Dibantah Harus Tati Namun Mereka Kita Perhatikan Bersungut Musa Lebih baik Kami Hidup Dan Mati Di Mesir Daripada Kami Mati Punyal Di Tengah Gunung Gunung Pasir Ini Dan Di Tengah Lautan Ini Bersungut Padahal Tuhan Sudah Melakukan Banyak Perkara Perkara Besar Perkara Perkara Ajaib Ya Kan Di gurun Pasir Yang Tidak Air Tuhan Berikan Air Di Malam Hari Ya Supaya Jangan Tersandung Kakinya Tuhan Berikan Tiang Api Di Siang Hari Supaya Mereka Jangan Kepanasan Diberikan Tiang Awan Melindungi Mereka Kurang Apalagi Tapi Tetap Memerontak Hari Hari Ini Masih Banyak Seperti Itu Orang Kristen Sudah Diberkati Sudah Ditolong Pada Saat Kesesakan Pada Saat Sakit Penyakit Tapi Setelah Keluar Dari Persoalan Itu Lupa Tuhan Tidak Cari Tuhan Lagi Jadi Kita Jangan Sampai Seperti Itu Tapi Mereka Berusaha Untuk Merombak Ketetapan Allah Mengubah Undang Undang Boleh Diubah Undang Undang Manusia Yang Dirancang Itulah Tugas DPR Membuat Undang Undang Mengubah Undang Undang Sesuai Dengan Kepentingan Kepentingan Negara Diubah Tapi Undang Undang Tuhan Tidak Boleh Diubah Tidak Boleh Diubah Ini Penting Kita Lanjutkan Itu Awon Ingat Dosa Awon Sebagai Anak Tuhan Dan Hamba Hamba Allah Cenderung Kompromi Terhadap Dosa Tertentu Misalnya Apa Ini Awon Misalnya Membiarkan Kebiasaan Kebiasaan Tentu Seperti Mulai Tidak Suka Berdoa Malas Berdoa Yang Merenungkan Firman Tuhan Sudah Mulai Malas Mengapa? Karena Dia Merasa Telah Dosa Hati 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 Ini Awon Dosa Awon Orang Yang Tidak Berdoa Orang Yang Kurang Berdoa Mulai Balas Baca Alkitab Katakan Kepada Dirimu Aku Sedang Melakukan Dosa Awon Ya kan Dosa Awon Itu Kita Bertobat Ya kan Gitu Kadang-kadang Untuk Diajak Berdoa Susah Minta Ampun Dosa Awon Atau Tidak Lagi Sempat Belajar Belajar Apa Belajar Firman Tuhan Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Pelayanan Atau Kutbah Atau Ceramah Sebab Merasa Telah Menjadi Habat Tuhan Yang Hebat Jadi Tidak Perlu Persiapan Sudah Meliki Segudang Pengalaman Dalam Pelayanan Tidak Perlu Berdoa Lagi Tidak Perlu Menyembah Tuhan Lagi Ya Nah Ini Ini Semua Dosa Awon Masih Banyak Yang Lain Kalipun Kitabat Tuhan Sudah Banyak Mengajar Ya Banyak Berkotbah Ingat Kita Lakukan Itu Tanpa Membangun Hubungan Dulu Dengan Tuhan Tanpa Doa Dulu Pujian Penyembahan Dulu Percuma Ya Mungkin Orang Lain Diberkati Yang Mendengarkan Tapi Kita Sendiri Hambar Ya Kan Ya Itu Oke Karena Itu Dosa Awon Ya Jangan Kita Pelihara Yang Berikut Konsep Yang Masih Perjanjian Lama Itu Asam Bukan Asam Ya Bukan Asam Di Gunung Ya Ikan Di Laut Ketemu Di Belanga Bukan Itu Ya Ini Asam Ini Maksudnya Hampir Seluruh Penggunaan Kata Asam Ya Bertalian Dengan Apa Upacara Upacara Keagamaan Ya Ya Setiap Agama Itu kan Ada Misalnya Dilakukan Oleh Seran Dita Bernakil Atau Dibait Suci Ya Nah Itu Kalau Kita Melihat Di Kitab Imbamat Ilangan Yesekiel Itu Sudah Ada Aturan Aturan Agama Kalau Mahasuki Baik Suci Ya Atau Untuk Penentuan Tabernakel Kita Sudah Tahu Ada Aturannya Kalau Ada Ruang Mahasuci Ada Ruang Mahakudus Ada Ruang Kudus Nah Kalau Kita Melihat Ya Itu Itu Ada Aturan Semua Siapa Yang Bisa Masuk Ketempat Mahakudus Siapa Disitu Ada Benda-benda Semuanya Ditetapkan Ya Nah Ini Kalau Sudah Dekat Tetapan Seperti Itu Itu Harus Diikuti Itu Perjanjian Lama Seperti Itu Kalau Enggak Berarti Melanggar Bagaimana Dengan Gereja Sekarang Ada Aturan Enggak Ada Aturan Juga Ya Kan Ada Aturan Juga Dengan Demikian Inti Dari Pengertian Kata Asam Ialah Menunjukkan Apa Pelanggaran Terhadap Upacara Ibadah Ya Khususnya Ibadah Kepada Allah Sekarang Ini Yang Trend Pelanggarannya Pada Saat Ibadah Orang Lagi Asik Pujian Penyembahan Dia Main Handphone Facebook Pada Saat Di Kerja Online Dengan Orang Lain Yang Tidak Ada Hubungan Dengan Ibadah Nah Ini Dosa Asam Ini Bukan Dosa Kurang Ajar Bukan Dosa Asam Nah Ini Kadang Alham Tuhan Dipercayakan Menyampaikan Firman Tuhan Ya Orang Asik Pujian Penyembahan Dia Asik Dengan Handphone Apa Mempersiapkan Diri Pada Saat Ibadah Bukan Persiapkan Diri Pada Saat Dia Di Rumah Atau Sebelum Saat Menyampaikan Firman Tuhan Persiapannya Dimana Ya Di Buka Buka Itu Di Depan Orang Lagi Asik Pujian Penyembahan Kusembah Tuhan Asik Nah Ini Hati-hati Dosa Asam Jangan Jangan Sampai Ada Yang Seperti Itu Ya Kalau Penyembahan Penyembahan Pada Satu Firman Tuhan Itu Ya Itu Penting Diperhatikan Jangan Kita Menganggap Dosa Itu Hanya Apa Mencuri Persembahan Korupsi Membunuh Jangan Kita Sampai Berpikir Berdosa Jangan Hal Seperti Ini Ternyata Dosa Juga Kemudian Yang Berikut Maksud Ditekankan Kata Asam Seorang Melayani Tidak Diperbolehkan Masuk Lampas Jika Dosanya Belum Diakui Nah Ini Dia Tadi Tidak Boleh Setiap Kita Hamba Tuhan Masuk Ke gereja Sebelum Melayani Mari Kita Bereskan Dosa Kita Kepada Tuhan Mungkin 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 Kita Sebelum Ke gereja Kita Ada Konflik Dengan Istri Konflik Dengan Suami Konflik Dengan Anak Ada Sempat Kita Emosi Sempat Kita Marah Itu Akan Mempengaruhi Sosana Hati Kita Kita Tidak Sejahtera Mungkin Kita Sempat Emosional Lebih Baik Lebih Baik Apa Jangan Langsung Hubungi Orang Lain Ganti Saya Untuk Menyampaikan Tuhan Hatiku Tidak Sejahtera Padahal Dia Diwartakan Minggu Lalu Dia Tiba 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 Tidak Nah Ini Orang Yang Tidak Bertanggungjawab Ini Pengecut Yang Kita Lakukan Bersucut Dihadapan Tuhan Mengakui Dosa Dihadapan Tuhan Dan Juga Dihadapan Dimana Kita Menyakiti Hati Orang Siapapun Istri Mungkin Anak Mohon Maaf Baru Naik Kemimbar Bapak Ibu Supaya Ketika Istri Duduk Atas Suami Duduk Mendengarkan Kotbah Kita Dia Senang Jangan Sampai Di Alam Hatinya Bicaralah Kau Disitu Di Rumah Kau Nol Kau Dikotbah Dimimbar Hebat Sekali Tapi Di Rumah Kau Nol Di Hatinya Seperti Itu Jadi Harus Bereskan Dulu Di Rumah Baru Kita Kemimbar Sederah Jangan Simpan Sakit Hati Kepahitan Kebencian Naik Kemimbar Berkura Kura Bersandiwara Jadinya Jadi Selain itu Seorang Yang datang Melayani Di Rumah Motivasi Yang Salah Motivasi Yang Salah Seperti Dia Mau Melayani Karena Mencari Keuntungan Kehormatan Kesenangan Pribadi Nah Ini Dosa Tidak Berkenan Kepada Tuhan Berarti Dosa Asam Itu Dosa Asam Nah Perhatikan Ini Kalau Motivasi Yang Keliru Motivasi Yang Salah Jelas Sekali Bahwa Pergantian Pengertian Kata Asam Lebih Cenderung Ditujukan Kepada Siapa Ini Kepada Hamba Tuhan Ini Hamba Tuhan Kita Hari Ini Dosa Asam Lebih Ditujukan Kepada Hamba Tuhan Kenapa Melayani 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 Pekerjaan Tuhan Merupakan Suatu Pelanggaran Atau Dosa Jika Abad Tuhan Melayani Dalam Pekerjaan Allah Dalam Keadaan Belum Memberuskan Dosanya Dengan Keluarga Dengan Orang Lain Atau Dengan Sesama Klien Atau Juga Dosa Pada Allah Secara Langsung Ini Dosa Asam Jangan Jadi Kalau Kita Ada Konflik Dengan Majelis Kita Dengan Pengerja Kita Dengan Siapapun Itu Itu Seorang Kembala Harus Membereskannya Jangan Sampai Ada Merasa Satu Lain Tidak Enak Tidak Nyaman Itu Harus Diselesaikan Itu Dosa Asam Itu Dosa Di Dalam Perjanjian Lama Perjanjian Lama Istilah Istilah Itu Oke Saya Berikan Waktu 10 Minit Kita Diskusi Sebelum Melanjutkan Dosa Dalam Konsep Perjanjian Baru Ada 12 Dosa Saya Perjanjian Saya Ada Pertanyaan Pak Oke Silahkan Tadi Nabi Repa Dan Pak Tadi 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 Tadi